Nek, dihitung dari budget kerugian kita itu lebih dari 20 jutaan rugi mas Sepinya pengunjung wisatawan di destinasi wisata Pantai Selatan Kabupaten Gunung Kitul Pada hari pertama, liburan Nataru Jumat 25 Desember 2020 Dirasakan hampir semua bagian yang terlibat di obyek wisata Pantai Gunung Kitul Khususnya bagi para pengusaha dan pengelola penginapan Di sepanjang Pantai Selatan Kabupaten Gunung Kitul merasakan dampaknya Bahkan dengan sepingnya pengunjung wisatawan Para pengusaha dan pengelola penginapan merugi bahkan sampai jutaan rupiah Jika dibandingkan dengan liburan Nataru hari pertama di tahun sebelumnya Ya kalau kita PRI sudah kita umumkan ke teman-teman Bahwa kalau yang nginep di hotel, dianek tolong ditanyakan suratnya Kemudian kita juga berusaha untuk Yang jelas kita itu standar normalnya kan protokol kesehatan ya Mau sehotel, mau seuruh rumah makan kan Harus cuci tangan dulu di depan Itu yang paling penting menurut saya Kemudian harus kita harus pakai masker Kecuali kalau pas makan Kalau di hotel harus pakai masker Itu wajib kalau yang rumah makan ya setiakan masker cadangan Kalau ada yang nggak pakai masker dikasih Kemudian biasanya kalau PRI sudah banyak yang punya tes suhu Itu tes suhu lah Mereka sebetulnya juga ada beberapa yang cancel Artinya setelah ada itu kan Yang sudah reservasi ada beberapa yang cancel Banyak yang cancel memang Tapi ya itu resiko Anggapannya memang sebetulnya Mereka awal-awalnya bingung dan keberatan Tapi mau apa lagi kalau sudah peraturan seperti itu Karena memang itu akan menambahin biaya mereka yang mau ke wisata Kalau ke wisata, nginep kan Yang harusnya cukup dicuruh misalnya dicek kesehatannya Suhunya, suruh cuci tangan pakai masker Tapi sekarang harus ada tambahan itu Itu yang mereka bikin Sebetulnya awal-awalnya keberatan Tapi sudah kita jelaskan Karena itu sudah menjadi konsensus dari pemerintah Ya mau apa lagi Untuk liburan pada tanggal 25 Yang kebetulan bertepatan dengan Natal Itu sekarang masih sepi Dan itu sangat-sangat sepi Karena ini kebijakan pemerintah Masalah rapid antivirus Sehingga mempengaruhi Berdampak bagi pengunjung yang mau datang ke pantai Dan pantai-pantai sekarang sangat sepi Apalagi daerah penginapan atau resto itu Banyak-banyak yang di cancel Itu dampaknya sangat-sangat besar Dengan kebijakan pemerintah yang telah dilakukan Seperti kemarin itu Tahun kemarin Alhamdulillah Walaupun ada isu gelombang tsunami Itu masih bisa teratasi Masih keadaan sangat padat Sangat rame Tapi untuk tahun-tahun ini Semenjak adanya COVID-19 Dan semenjak adanya kebijakan pemerintah Tentang antigen ini Sepi Jadinya sepi Kebetulan itu Sebelum kebijakan pemerintah Itu sudah banyak banget yang Mau booking Termasuk di pengunjungan Pratama sendiri Sudah banyak yang booking Tapi mulai tanggal 18 itu Sudah mulai di cancel Sampai saat ini Itu ada 12 yang di cancel 12 rum 12 rumbungan itu Cancel semua Itu dari tanggal 18 Sampai tanggal 25 ini Itu belum yang tanggal 26 Sampai tanggal 31 Maupun tanggal 1 Nek Dihitung dari budget Kerugian kita itu Lebih dari 20 jutaan Rugi mas Dari Tanggal 18 Kemarin Sampai tahun baru Karena yang selain Di Pratama Selain penginapan sendiri Kan Ada yang makan Dan trip-trip yang lain itu Semua Sudah di cancel Ya Gak sepi ya mas Kalau biasanya seperti apa Kalau tahun kemarin Tahun berikutnya ya Lumayan rame Dari tanggal 24 Sampai tanggal 2 Januari Berarti tahun kemarin Tanggal 24 Sampai 2 Januari Rame Ya kemungkinan ya Gak beda jauh lah Mungkin Ya sedikit ada tamu Cuma gak terlalu banyak Gak seperti biasanya Ya hampir isi terus Setiap malam Lumayan rame Kalau ini sama sekali Gak ada Cuma 1-2 aja Ya hampir pendapatan separohnya lah Separohnya mungkin kurang Tahun kemarin Sekitar berapa Ya hampir Sepuluhan Sepuluhan juta Kalau sekarang Sekarang gak ada Mungkin separoh mungkin gak ada Ini aja belum ada yang ini Yang masuk Untuk Tahun kemarin Beda ya mas Sama tahun sekarang Homesetnya Nurun mas Gak Oh sama ya Biasanya gak Dua kali lipat Harganya Di standar Misalnya Kurang lebih Delapan Udah Delapan Delapan ya kurang lebih Bersihnya kayak itu 8 juta Kalau sekarang Kita berapa Ya mungkin Setengah Berarti sekitar 8 juta Gak kerusiannya Gak Kurang lebih Gak Mungkin Soalnya ini belum dapet tamu Mas Belum ada pengunjung Untuk Penginapan saya Saya sendiri Belum Kalau tahun kemarin Itu sudah diboping Ya tanggal 23 Sampai Malang Tuan baru Sudah diboping Iya Biasanya Kalau sekarang 11 Cuman Tanggal 30 30 31 Itu Itu aja Tiga kamar Mas Sudah diboping Harga Harganya Imawan Umat Arif Mengabarkan dari Kapani Won Tanjung Sari Dan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Untuk Gunung Kidul TV soybean Baik Baik Amin Baik